Hai ah wewak balik lagi di channel gandhi November selok lain di boncengan dingin kali hari ini enggak tahu ya ini hari Minggu eh udah kayak di beras lagi Medan Mereng ya kan Hai tiga hari inilah mau mandi pun enggak males wakak kucing aku jadi takut air ah ini aku keliling-keliling dulu di daerah Medan Sunggal lah ya gila bahwa ingin kali mau ngomong ngapapun bingung kok saking dingin ya nih ini masih jalan Sunggal jadi jalan Sunggal itu buat yang belum tahu dari sana dari Simpangkasuari itu masih jalan Sunggal sampai ke sana ke Pajak ke aja apa namanya Pajak Sunggal pagi jalan aduh kok macen nih sekolah apa itu Sultan Iskandar Muda itu salah kita harusnya dari kiri potongan terus kanan eh dari kanan potongan ke kiri masuklah kita ke jalan Sunggal yang satu lagi karena kan masih banyak juga yang mikir Oh Sunggal jalan Sunggal itu cuma jalan ini aja gitu dulu aku juga sempat mikir gitu kan rupanya sebelah sana tuh jalan Sunggal juga lumayan panjang ya kok berhenti di mobil ini nanti kenak tabrak truk tuh nggak bisa kenceng sikit agak dingin cuacanya hee apa aku cek cuma aku aja yang ngerasa nih Medan rasa berastagi nih dingin kali cuacanya tuh lagi pada ngantri apa tuh tahu tuh tahunya laris tuh disitu di solen 88 tapi aku lagi nggak pengen tahu terus disini bakso nya juga enak eh bakso mie ayamnya mie ayam sama nasi gorengnya eh tapi lagi aku mau nyobain munyari makanan ada katanya disini nasi gorengnya enak terus ngantri-ngantri orang ininya belinya jadi kita coba dulu ya nengok sekalian uh dingin kali betul kayak di berastagi nih hari ini enggak pakai truk nggak pakai serong tangan lagi hahaha wuhuhuhuhu ya kayak ginilah Medan Sunggal ya Medan Sunggal malam hari wuuhu udah ada Indomaret sekarang disini sangkin jarang ya aku lewat sini lagi ya nggak tahu udah ada Indomaret gandih gandihnya ini ada orang pesta gugugaga nyampe lagi tadi pusat Sunggalnya kalau pagi-pagi nih pajak nih ya pajak Sunggal ish bolong sekarang kita tengok katanya di belok kanan ini sebelum seharusnya kalau dari sana itu sebelum simpang ada nasi goreng rame katanya enak ngantri mana orang nih iya apa ini hujan Meteor hehehe hujan Meteor uuuhuhu dingin kali ah wuuhuhu ini apa nih akan bakar oke nah jadinya aku beli itu tadi ya bakso rosokangen eh karena yang awal tujuan aku awal itu abis abis Wak yang tujuan aku yang beli nasi goreng awal tuh abis udah nggak buka dia wuih 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 nggak nampak Tidih jadi terakhir beli disitu lah sekalian konten-konten kecil untuk is Instagram real mungkin kalau kalian yang follow aku sekarang liat igieku udah kuliner semua kuliner kuliner ya cumanalah ya kan rezekinya disitu banyak yang ngundang-ngundang awak untuk kulineran ya tampungan gitu kita lewat sini aja ring road ring road ini udah mulai sepi sekarang ya udah mulai sepi raminya mulai yang kesana padahal dulu ring road ini yang rami kali ini sekarang udah mulai agak sepi padahal masih jam 8 nih loh ruko-ruko gak terpakai ya begitulah ya bagian sini nih yang agak lebih hidup nih warung-warung kopinya disini paling ada king coffee satu oh disini banyak nih kopi-kopi ya kayak ginilah medan sunggal ya kayak ginilah medan sunggal dan lagi kita ke jalan merah ini masih medan sunggal ya jadi aku cuma mau ngelilingi sekitar medan sunggal aja dulu tadi udah dari jalan sunggalnya terus kita ke ring road terus masuk ke jalan merah ini masih medan sunggal aku menunjukin ya ini miace harang ini enak tapi memang harganya agak lebih tinggi sih dari harga miace titibobro kalau gak salah lupa lah dan kurangnya disitu kalau miace titibobro itu dia kalau yang original ya yang biasa miace biasa itu dia udah apa namanya udah plus daging ya udah ada dagingnya gitu potongan-potongan daging itu lumayan banyak potongannya kalau ini rasaku gak ada potongan dagingnya kayaknya kalau ada pun dia semua sikit gitu ya tapi rasaku lebih enak sih agak lebih enak dan uniknya disitu ada jual miace daging rusa yang udah pernah aku review juga miace daging rusa nah terus apa lagi ya makanan disini oh disini yang sebelah kiri tuh udah lontong enak lontong malam yang sering rame disini pun ada nih lontong malam yang enak nih di sebelah sini nih disini ah tutup dia disini nih biasa nih terus ini ada bakso sahabat yang udah dari dari awak-awak kecil dulu lah tahun berapa lupa aku pokoknya dari aku kecil itu udah ada bakso sahabat terus disini ada bakso bakar yang yang udah banyak outletnya kalian tau lah ya di sebelah kiri nih nih ada bakso bakar apa tuh abu apa umi tuh pasti rame selalu nih nih tengok nih oh lagi gak oh ini gak buka deh lagi gak buka tapi tuh burger aye itu juga enak burger aye itu enak juga enak dan murah jadi kalian bisa coba disitu banyak kuliner medan sunggal ini banyak kali aku sekalian ngenalin ya sekalian ngasih tau kalian kuliner-kuliner di medan sunggal yang enak-enak ya mana tau kalian main-main di medan sunggal nah inilah deh kulinerannya ada lagi di kasuari ini belum habis belum habis ini malam-malam pula karena memang malam-malam lebih banyak kuliner kan disini soto sopnya lumayan yang depan SPBU terus disini bentar ya disini ada fried chicken ayam pintu aceh nih ayam kentaki pintu aceh ini selalu rame nih tengok tuh rame kan harganya murah terus disini ada makminya mak betty dan disana lagi yang pintu aceh itu enak ada sambal pecahnya sambal pecah sambal geprek tuh lupa aku terus kita kesana lagi ada udah kelewatan ya sate sate udah kelewatan ya tadi ada sate ya sebelah kiri ada sate udah kelewatan pokoknya enak-enak lah makanan di medan sunggal ini banyak yang enak ya mana tau dari kalian banyak yang belum tau kan ya enak-enak terus disini kalau siang tuh ada rujak disini sekitar sini tuh ada rujak itu juga enak rujaknya mantap pedes terus ya teksturnya terasa lah ya kayak gitulah medan sunggal ya wak kita pulang dulu makasih buat kalian yang donton wuh dingin kali nih huu sampai ketemu lagi di medan-medan berikutnya haha selok lain di poncengan di medan-medan berikutnya